Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di Baraya Tani TV Kali ini kita akan lakukan penyeprayan Sesuai yang disampaikan di video yang lalu Waktu kita lakukan kocor Yang dilakukan di video lalu untuk pengocoran itu Yaitu pencegahan atau pengobatan dari khawatirnya kita ada busuk batang Patah ranting atau layupusarium Untuk kocor pada video lalu kita pakai kalsium dan asam humat Supaya meningkatkan kekebalan atau imun pada tanaman Untuk spray kali ini kita nanti akan lihat pakai apa aja Yang jelas kita pakai simoksonil Terus lagi pakai kalsium juga Pakai kurakron juga takutnya masih ada lalat buah Dan terus pakai perkat juga Karena disini kalau tidak pakai perkat Habis ke bawah hujan lagi Seperti itu Disini Buah sudah mulai lebat ya Bisa rekan-rekan Baraya Tani saksikan Ini Bunga sudah sampai atas Kita harus selalu lakukan pencegahan Kalau kelihatan ada Indikasi dari busuk batang Atau patah ranting Atau layupusarium Disini baru ada satu Itu pun di bawah pohon alpukat Mungkin kena guyuran hujan terlalu lembab Jadi ada indikasi busuk batang satu Makanya kita cepat-cepat Lakukan kocor Dengan kalsium dan asam humat Terus lagi Kita sekarang Lakukan Penyeprayan Dengan Bahan aktif Simoxanil Yaitu Ya untuk Patah ranting Untuk Daun busuk juga Dan Untuk Patah Batang busuk Dan Pusarium Terus kita juga pakai Pengobatan Biar sekaligus Untuk Lalat buahnya Kita Di rolling aja Pakai kurakron Untuk sekarang Biasanya pakai AB mektin Ini lagi Dilakukan penyeprayan Kita akan Lihat Di Atas Untuk jenis Ungi atau Inseknya Atau Kalsiumnya Jenis apa Disini Alhamdulillah Ini buah Naik ke atas Terus Dan disini Pula Beberapa Minggu yang Lalu Terjadi Busuk Daun Tapi Alhamdulillah Sekarang Bisa rekan-rekan Baraya Tani Saksikan Ini terlihat aman Walaupun Selalu Setiap hari Diguyur hujan Tapi Kita pakai Depenokonajol Terus lagi Kalau tidak Terlalu mempan Pakai Tembaga hidroksida Alhamdulillah Hasilnya sudah Bisa terlihat Ini buah Nah ini Kita Pakai Tiga Jenis Yang pertama Kita pakai Kurakron Dengan Bahan aktif Proponepos Yang kedua Nah ini Simoxanil Ini Untuk Busuk Daun Patah Ranting Dan Busuk Batang Layupusarium Juga bisa Ini Khususnya Di Busuk Batang Dan Patah Ranting Dan Busuk Daun Kalau ini Kalsium Banyak Manfaatnya Mulai Untuk Menambahkan Imun Pada Tanaman Terus lagi Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Tanaman Juga Dengan Adanya Kalsium Jadi Jaringan Jaringan Di Tanaman Cabai Tidak Terlalu Terpengaruh Dengan Penyakit Penyakit Yang Ditimbulkan Bisa Menahannya Untuk Kurakron Ini Untuk Pencegahan Lalat Buah Bisa Ulat Gerayak Juga Seperti Itu Dan Ini Untuk Perkat Dan Penembus Untuk Simoksanil Kita Kasih Satu Sendok Saja Dan Untuk Kurakron Kita Kasih 15 Mili Saja Dan Untuk Kalha Kita Kasih 3 Sendok Untuk Perkat Tidak Terlalu Banyak Saya Kasih 10 Mili Aja Demikian Untuk Penyepraian Kali Ini Di Kebun Satu Karena Ditemukan Indikasi Dari Busuk Batang Mudah Mudahan Dengan Diadakannya Pengocoran Dengan Kalsium Asam Humat Dan Penyepraian Dengan Kalsium Terus Lagi Simoksanil Terus Lagi Kurakron Dipakai Perkat Mudah Mudahan Tidak Ada Lagi Yang Namanya Patah Ranting Busuk Batang Layu Pusarium Dan Busuk Daun Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh